Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kami akan mempresentasikan mengenai menjauhi zina dan pergauluan bebas Kelompok kami mempunyai 10 anggota yang terdiri dari Ahmad Bukhuri, Arsyah Salaretama, Mohd Bozan Atasya, Mohd Raihan, Mohd Muki Padilah, Mohd Rahsyah Al-Farizi, Mohd Revan Zani, Nabi Putra Al-Fajri, Rafa Al-Faregah, dan Rahman Terdolak tentang larangan mendekati perbuatan zina Israwaya 32 akan dibacakan oleh Nabi Putra Al-Fajri A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina Innahu kana fahisatan wasa'asabila Ada Paimon Definisi zina dan pergaulan bebas Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perpuan yang tidak terikat, pernikahan, atau perkawinan Namun secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual Yang dapat merusak kehormatan manusia, termasuk dikategorikan zina Menurut KPBI, pergaulan bebas merupakan jalanan hubungan dengan masyarakat yang lepas atau tidak terikat Atau menurut buku PHBP, pergaulan yang tidak terkontrol dan diterikat oleh aturan agama, norma, dan etika Hal-hal yang mendekati zina Satu, melakukan pergaulan bebas, pergaulan yang tidak terikat oleh norma dan agama Dua, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat Tiga, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut Empat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat Dan lima, membaca bacaan yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi Ini hanya beberapa yang kami ambil, masih ada banyak yang lain Macam-macam zina Jenis zina yang pertama ialah zina alaman Jenis zina ini bisa terjadi hanya dengan melalui panca indera Zina alaman sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis zina Berdasarkan kategorinya berikut beberapa jenis zina alaman Yaitu Satu, zina ain Zina yang dilakukan oleh mata Saat seorang memandang lawan jenis yang memperasaan senang atau penuh hawan nafsu Zina kob Zina yang dilakukan oleh hati yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis yang memperasaan senang dan bahagia Zina lisan Zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan persasaan senang Dan keempat Zina tangan Zina yang dilakukan oleh tangan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan hawan nafsu Macam zina yang kedua Zina musyan Zina ini terjadi ketika seseorang individu yang sudah balik, berakal, dan merdeka, dan pernah berhubungan intim dalam pernikahan sah melakukan zina Orang-orang yang melakukan zina musyan seperti orang-orang suami, istri, duda, atau janda Berarti bisa disebut beslingkuh ya Zina yang ketiga Zina gayru musyan Zina ini terjadi ketika seseorang individu yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam pernikahan melakukan zina Orang yang melakukan zina gayru musyan biasanya berstatus perjaka atau gadis Berhubungan badan sebelum menikah Semoga bagi pakku zina yaitu surat An-Nur ayat 2 akan dibajarkan oleh Nabil Putra Al-Fajri A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Dan sini ada putau referensi kepada Umat Hafiz Eriyadi, ketua kelas kami Hukuman pelaku zina Cara konfesional atau hukum ya Perlaku zina dapat dikenakan denda, kurungan, atau bentuk hukuman lainnya sebagai sanksi terhadap pelaku zina Sesuai dengan pasal KUHP yaitu Setiap orang melakukan persebuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perizinaan Dengan pidana penjara paling lama setahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 Demikian benyai pasal 411 ayat 1 KUHP Namun kalau secara agama, hukum zina dalam Islam adalah haram Dalam ajanan Islam ada sejumlah sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku zina Meski demikian, ada sejumlah syarat atau kondisi sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku zina Dalam Al-Quran dijelaskan, hukuman zina yang paling sesuai dengan hukum Islam adalah dengan dicambuk masing-masing 100 kali Cara menghindari zina dan pergabalan bebas Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan kodaan Menjaga pandangan agar terhindar dari perbuatan zina Mendekatkan diri dengan agama Komitmen dengan pada prinsip-prinsip etis Dan menghargai situasi yang dapat memicu kodohan negatif Membangun perhubungan yang sehat Dan memilih lingkungan sosial yang mengundungkung nilai-nilai positif Dapat membantu menjaga diri dari perilaku yang tidak inginkan Tidak boleh pacaran atau enggak reden akan memukul dirimu dengan sendal kayu Dampak yang diterima di dunia dari perzinaan dan pergabalan bebas Satu, bahkan celahan dan kutukan dari masyarakat Dua, pelaku zina dianggap telah melanggar norma-norma susila Tiga, reputasi dan martabat diri dan keluarga rusak di masyarakat Empat, menghadapi tekanan mental dan penyesalan moral ada healthy Dampak yang diterima di akhirat Kelilangan pahala kebajikan yang seharusnya didapatkan Menanggung rasa besar karena melanggar perintah Allah Terita siksa kubur bagi yang meninggal dalam keadaan berzina Terancam kekala dalam neraka jahatam selama-lamanya Ada spring trap Manfaat menghindari zina dan pergabalan bebas Satu, mendapatkan keridaan Allah Dua, terjaganya diri, harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan Sehingga tidak membuat malu diri dan keluarga Tiga, terlepas dari dampak buruk yang tibul dari pergabalan bebas Empat, memiliki masa depan yang cerah dan bahagia Tanpa ada rasa sesal Contoh kasus-kasus zina dan pergabalan bebas Kasus pertama itu kasus narkoba Amar Zoni Amar Zoni adalah artis terkenal Pertama debut di sinetron Cinta Suci Amar Zoni sudah 3 kali ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba Dalam kurun 6 tahun itu Amar Zoni ditangkap aparat dari 3 polisi Jakarta Amar Zoni ditangkap akibat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat terlarang Pada kasus yang terakhir, barang bukit narkotika ditemukan lebih banyak dibanding 2 kasus sebelumnya Kasus kedua, Gisal Anastasia Gisal tangkap polisi karena kasus video sure 19 detik Yang melakukan hubungan badan dengan pria bernama Michael Yukinobu de Fretes Awalnya dia tidak mengakui bahwa yang dalam video adalah dirinya Sampai polisi menemukan titik terang bahwa yang ada dalam video adalah Gisal Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes Kasus ketiga, 6 siswa SMP hidup pesta miras bersama 2 pria dewasa Tim Aunggalunggung Polreskota Polresta, Tasikmalaya Menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta minuman keras Sejumlah remaja di wilayah Tamang, kota Tasikmalaya Minggu 5 September 2021, dini hari tadi Mirisnya, pesta miris ini dilakukan oleh 6 siswa SMP di wilayah kota Tasikmalaya Bersama 2 orang pria dewasa Hampir tiap malam minggu di lokasi itu sering dijadikan tempat masyarakat membabukkan Dan selalu berujung keributan dengan perkelahian di antara mereka usai mabuk parah Kesimpulan dari semuanya Zina merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan Yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan Komis Jina adalah haram dan dilarang oleh adalam Islam maupun negara Begitu juga dengan pergabalan bebas Zina memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi siapapun Karena itu kita berusaha untuk menjauhi Zina Jika menjauhi Zina, masuk ke surga Anda Terima kasih Kami dimimbing oleh guru mimbing kami adalah Pak Razib Kami dari kelas 10.3.2 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh